Nanti persalinan momi mau cesar atau normal Hai, udah pagi kita always here Halo guys, gimana kalian beberapa hari di rumah? Pasti udah bosan kan? Tapi kita selalu menghibur kalian buat stay at home Betul, asin kita juga bosan sih Kontennya rumah terus ya, tapi semoga bisa menghibur pokoknya ya Betul Dan di video kali ini kita mau bikin apa nih mom? Di video kali ini kita mau bacain pengalaman lahiran dari teman-teman semua yang udah kirim ke kita Dan kita bener-bener seneng banget bisa bacain setiap persatu Seakan-akan kita kayak udah imagine gitu Dan nanti bakal di akhir kita akan kupas gimana pertanyaanku ke momi yang menjebak Waduh Bentar aja Tapi selalu itu seperti biasa, jangan lupa like video ini Jangan masukin, jangan lupa like video ini Nyalakan nanti dikasihnya Tidak sebarang, bisa dikasih sama-sama deh Soalnya udah aku biasa, mau jatuh bener-bener diri Terang ke belakang gak sih mom? Gak, gak, gak Terang deket gitu di muka ya Yee, mantatnya radio ya gitu ya Kamu juga dong Buat kalian yang mau request langsung bisa Udah Udah langsung ya Yang pertimi Sebelum masuk ke pertanyaan pertama Ini mom, aku main sesuatu ini Ini bukan pertanyaan yang jebakan terakhir Tapi ini pertanyaan awal Apa yang difikiran momi Kalau misalkan ada kata-kata persalinan Persalinan ganti baju Melahirkan kan momi Persalinan dalam artian melahirkan Satu kata? Oh pokoknya apa yang ada di benar kita Tentang melahirkan gitu ya Adalah sakit Terus? Terus kontraksi Pokoknya itu bakal apa ya Kayak momen dimana ya Itu apa ya Sakit banget Tapi kalau bayinya udah keluar Itu bakal happy banget gitu Terus? Dan kebanyakan dari pengalaman-pengalamannya Gita Yang udah Gita pernah saksikan sendiri Itu juga ada kakak Gita Yang kayak dipertaruhkan gitu Kayak udah dikasih pilihan gitu Kayak ini yang mau diselamatin ibunya atau anaknya Terus akhirnya keluarga Gita Udah pokoknya prioritiskan ibunya gitu Akhirnya ternyata Alhamdulillah anaknya itu selamat gitu Ini satu jam bakal memicur hati Dan gak jadi dibaca Dibaca ya bukan ya Oke Yimpir Timi Yiling Shindibici Yiling Shindibici Yimpir Timi Dili dari sahabat kita sendiri nih Aci underscore make up Mami dulu ya baca Pas kontraksi rasanya tulang kayak patah semua Dan tulang ekor rasanya panas banget CIN Aduh CIN Panas CIN Oh gitu ya Kayak kontraksi Iya sih Tapi kita masih belum bisa bayangin sih Kontraksi tuh kayak gimana Oh ya kontraksi ya Kalau yang mau dibayangin kontraksi Waktu pepalinya Iya enggak Kita pernah dikasih tau temennya Gita juga Kalau kontraksi itu kayak delepen waktu mens Tapi kayak berlipat-lipat-lipat-lipat gitu loh Oh gak pernah rasain mens malah masalahnya Masalahnya ya Oke lanjut ya Lanjut Dari Nopek underscore 88 Setelah punya baby punya kebiasaan baru Jadi kalong-kalong Kamu tau kalong gak? Gak tau kalong Kalong itu anak kelelawar gitu Oh kalong Oh kalinya Kelelawar tetap kelelawar ya Oh jadinya kayak aktivitasnya semuanya di malam ya Yang biasa malam itu buat tidur Tapi melek Melek kan buat ngurusin baby gitu Jadi dia tidurnya tuh kalau bareng baby waktu siang Balik Jadi masak ngepel itu waktu malam gitu ya Atau gak gitu Pakai itu Apa? Mbak Apa? Apa sih? Next dari Adam Zafiera Attar Ini nama anak-anak babynya ini Mungkin ya Begitu dede ditaruh di dada Ibu hilang entah kemana rasa sakit selama kontraksi Kamu bacanya Kamu manya Begitu dede ditaruh di dada Begitu dede ditaruh di dada ibu Hilang entah kemana rasa sakit selama kontraksi Allah ajaib sekali Masya Allah Waduh bener-bener ini ya Tapi kayaknya bisa bayangin juga sih Dimana rasa sakit itu emang kuasa Allah Kalau udah babynya lahir ditempelin di dada gitu Udah kayak lega gitu ya Padahal sininya masih dijahit paling ya Kamu gak tau dah itu masalah bawah tuh gak tau Pertanyaannya kamu siap gak? Insya Allah Ya harus siap dong net Ini yang dibawah dititipin gitu Kamu gendong babynya gak bisa Nanti kalau udah sertai dibalikin Jawa bayi Dede loh Next ya Dari nera underscore copraliawati Pas udah bukaan delapan Udah lupa diri aja kak Gak inget tuh yang dibentak-bentak siapa Ngomong-ngomong ini kasar gak sih ya Gak tau Eh jangan lah Kucing tikus Aduh Tapi kalau bukaan itu sampai berapa sih mom? Aduh 10 kali ya Bukaan 10 kali ya Kita belum belajar sampai situ sih Belum belajar-belah sih Sukanya buka-bukaan Next dari DF Fatri DN Suami nangis saat anak ceweknya lahir Sambil meluk dia minta maaf Pas pacaran Karma Ganti kamu karma lho Gimana? Maksudnya suaminya itu pernah Pernah gajarin cewek lain kak Jadi kayak ngerasa salah Dimana perjuangan seorang istri Ternyata berat buat melahirkan Hasil dari hubungan gitu loh Gak kalau aku nangkepnya gini Gimana? Kan yang suami Kamu nangis ya Gara-gara yang keluar Anak kita cewek nih Jadinya kamu ngerasa salah Kamu pernah gajarin cewek lain gitu Masuk-masuk Anakku cewek Aku ngerasinin cewek lain gitu loh Ya udah dia percep situ ya Iya Persep situ yang kita Tapi ini ya Kayaknya nanti aku bakalan Itu juga paling terharu ya mom ya Ya pasti lah Kalau gak terharu Gak ini ya Bukan manusia Next at Denva 05 Deskardava Suat Sumatra Eh Jawa Suat Sumatra Tengah malam Gak besar tidur Gara-gara bolak-balik WC Pipis dan menikmati Tendangan si kecil Itu pas waktu Oh mau melahirkan ya Kayaknya waktu kontraksi kali ya Oh Bakalan ditendang Terlalu cuci ya Kita pernah Lihat video Yang kontraksi gitu Itu bener-bener Kayak Apa Perutnya tuh kayak gerak-gerak Bahkan kelihatan itu Jari kakinya Bentuk gitu loh Di kaki Eh di perut Lucu ya Sabar nih Cepat gede Dari Friska Nerskor Nova Rasanya pas kepala Perjalanan keluar tuh Rasanya kayak Ada yang sobek gitu Apalagi Jumbo baby-nya Jadi Tapi memang Dari Beberapa video yang Apapun lalu kita lihat Yang melahirkan Itu kayaknya Yang bener-bener Awal itu Kepala ya Kepala ya Part yang paling susah Pas waktu udah bagian sini Kayak jelul gitu Langsung licin Langsung licin gitu ya Jadi kita Beberapa hari lalu kan Kena kayak nonton-nonton Melahirkan-melahirkan Yang uncensor gitu kan Kayak pengen tau Gimana sih gitu Dan ternyata Bahkan di bagian kepala pun itu Sampai berhenti Beberapa detik buat Ngeden Ngeden Iya Buat ngejan ya Ngejan Ngejan Iya Terus abis itu Langsung jelul gitu ya Wuh 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 Ntar kayaknya aku yang pingsan Ngejan Terus dari fitria.arif24 Waktu di USG Dari bulan ketiga Sampai mau lahiran Gak pernah kelihatan Cik atau cowok Baru tau pas udah keluar Loh Sumpah Berarti ini bayinya Ini malu ya Di USG Ini gak menunjukin Aku gak aman Terus juga ada kejadian Dimana USG udah dipastikan Cewek atau cowok Tapi keluarnya beda Yang keluarnya beda Kadang ada kasus gitu ya mom Iya ya Kita udah misalnya nih Di diagnosa Ini cewek nih Kita udah beli cewek Teng-teng luar cowok Kan gak lucu Gak lucu Masa dipaksakan dipakai Kan gak lucu ya Gimana dong Tapi ini babynya Bener-bener malu ya Kayaknya Buat nunjukin Iya bener Jenis kelaminya Tapi lucu ya Kayak surprise Berarti apa namanya Solusinya kita beli baju Yang unisex aja dulu Gak usah beli rok banget Gak usah beli yang cowok banget Warna juga gak usah Banyak motif bunga Tapi yang polos Yang polos Gak usah terlalu pink Untuk menantisipasi Antisipasi bu Dari NMS Nino 2968 Pas nunggu bukaan Nikmat banget Nyakar-nyakar suami Tapi dianya sabar banget Berbekas lo sampean Waduh Nanti momi bakalan ini Nyakar aku sampe Bajunya sobek Dilepas Lepas Ada ya maksudnya Kayak cerita sampe nyakar gitu Mungkin udah Gak terasa ya Dimana dia Bener-bener Nyakarnya itu sekuat tenaga Ternyata melukai suami Suami yaudahlah Neng-neneng-neneng gitu Mungkin suaminya beranggapan Asal bisa keluar gitu Lukain aku gak apa-apa Susut ya berarti ini ya Oke next ya Dari Nimatul Maula 24 Kalau bayi mau keluar Tulang pinggang belakang Serasa dirimuk-remuk Tapi tetap bersyukur jadi ibu Iya Masa sih? Kamu pernah merasain Bahasa jawanya sih Boyo ya Boyoen Iya Di bagian boyo ini loh Iya sih Pinggang belakang ini Iya sih Boyoen Nanti momi jikasih kursi roda aja Eh gak boleh katanya Yang maminya Gita Dulu tuh waktu mau ngelahirin Gita Itu bener-bener tuh udah bukaan Wah parah banget gitu kan Kayaknya udah mau brojol gitu Tapi sama Iya sama pihak rumah sakitnya Mau dikasih Kursi Tapi maminya Gita nolak Kayak pikiran orang jaman dulu kan Kayak kayaknya aku lebih sehat jalan deh Jadi sambil kayak kontraksi gitu Dia jalan Akhirnya gak lama kemudian Sampai di kasur langsung Bro Iya sih ya Tapi takutnya Dari dokter Kalau pas satu jalan Keluar di jalan Iya kita gak tau sih kalau itu ya Selanjutnya dari jst.livia Well kalau anak pertama Pasti agak sakit kak Kalau vaginal birth Karena si baby baru pertama kali Iya sih Itu gimana maksudnya Vaginal birthnya itu ya normal Oh Bukan yang seser Tapi kalau yang kedua itu udah Ngerasakan kemarin Jadi gak terlalu sakit ya gitu Karena soalnya Soalnya kan kalau bayi pertama Kayaknya Asing banget ya Istilahnya masih virgin gitu kan Invirgin Ini dari mana Mengapa cinta Obis banget ya Iya gitu sih Tapi kalau dinalar Emang bener sih ya Kalau anak pertama Kayaknya lebih sakit sih Sama aja Kalau pacaran pertama Ditinggalin juga sakit sih Tapi banyak juga Kemarin waktu kita hamil Loh biasanya anak pertama tuh Mualnya hebat loh Ketimbang anak kedua Tapi kita enggak Ajaib nih Ajaib ibu ini Mual hebat gak Makan apa aja Makan sampai naik berapa kilo gitu ya Tau nasi makan lahap Next ya Dari Rika Nova Pengalaman dulu ketika Ketika digunting Suami melihat darah Mucrat Dia langsung mau pingsan Lalu suaminya kayaknya Aku ya mom ya Takut sama darah Iya kayaknya takut sama darah Kita bisa bayangin ya Digunting ya Eh kayak gitu Tentensi dulu gak ya Atau langsung Kayaknya langsung udah Kalau indusinya pasti kan Sumpah langsung malah Oh indusinya ke babaknya Bapak kunti Oh gak usah bilang Gak usah bilang dok Aduh Oke deh Lanjut Pengalaman dari L. Deandra Kirey Ngelahirin tuh seru Seru nahan sakit Mondar-mandir di dalam ruang persalinan Nunggu pembukaan Tuh Kalau misalkan kita berpikir positif Enjoy seru gitu ya Nikmatin aja gitu Aduh abis ini Dede keluar nih Kayak makan samyang udah tau pedes Tapi dimakan enak Masuk Jadi di buat enjoy aja sih Tapi juga gak merupakan Tapi gak bisa mungkiri Kalau pengalaman tadi-tadi sebelumnya juga Ada yang Sampai dicakar gitu Oke lanjut ya Paling berkesan ketika pas kita udah ngos-ngosan Di samping ada suami yang terus mengucap takdir Dede belajar nih buat azan nih Aku ngaji dari jus pertama sampe akhir Iya kalau bisa ya Jadinya malah nunggu aku yang ngaji Jadi belajar lagi buat azan nih Biar kayak azan-azan yang di Mekah gitu Melengking gitu Pokoknya gak sabar buat liat Baby DJ di azan-in Mekah gitu Keluar semuanya Lanjut Lanjut ya Yang terakhir nih Udah yang terakhir aja nih Dari Ruth Chandaryani underscore RJR Merasakan gelombang cinta Alias kontraksi kak Nuik Matepol Wow Tuh Ada yang memang positif ya mamasnya Ngerasain kayak Mungkin bisa berkata seperti itu Karena merasakan Baby udah lahir tuh seneng banget Jadi sama dia dinikmatin gitu ya Beda sama Ibu yang tidak mengharapkan baby Ya beda ya Tapi sebenarnya semua itu juga mengharapkan baby ya Tapi kalau pernikahan Di luar nikah Itu di luar lagi Itu di luar konteks ya bu Iya di luar konteks Kita bahas pengalaman nih yang Seru-seru dari Peloursnya Moby nih Iya bener seru-seru banget Jadi emang Buat jadi ibu itu Kayak gitu ya rintangannya Jangan menyakiti wanita Nanti kalau misalkan baby cewek Kalau ceweknya disakitin Nah dadinya yang sakit api Ini daddy-dadinya jangan nyakitin wanita Calon-calon daddy gitu ya kan Nanti kena karma ya Oke kan ini udah selesai nih kita bacain Tadi kan daddy katanya mau tanya Ini pertanyaan yang paling banget Ditanyakan juga Terus aku juga penasaran nih Maksudnya biar Momi ngakunya di depan kamera Biarnya jujur Berarti selama ini di depanku gak jujur Nanti persalinan Momi mau sesar atau normal Wah itu pertanyaan yang sangat luar biasa Jadi kita tuh pengen banget buat lahirnya normal Kenapa alasannya? Bismillah ya lahiran normal Pokoknya doakan kita bisa lahirnya normal Jangan sampai sesar lah ya Gak tau kenapa Gita tuh kayak pengen ngerasain aja gitu Berjuang buat ngeluarin si dedek bayi gitu Soalnya menurut pengalaman-pengalaman yang Gita baca Atau yang Gita denger Kalau sesar itu kan kita dibius Kita udah gak tau apa-apa Gak bisa ngerasain Gimana dedeknya keluar Terus kita gak bisa lihat pertama kali Dedeknya keluar gitu kan Tapi juga sesar itu kan Kadang atas dasar saran dokter takut membahayakan Jangan jiwa ibunya ya Betul Tapi kita pengen banget buat lahiran normal gitu Oh ya pengen banget gitu Berarti pengen merasakan ini ya Kayak menahan sekuat tenaga Terus langsung keluar langsung ditaruh disini gitu ya Oke gitu Selain itu juga ini kayaknya ya Kalau lahiran normal bisa langsung nge-gym lagi nih Maksudnya jangka pendek gitu ya Jangka pendek bisa langsung olah wajah lagi Kalau sesar kan kayaknya harus menunggu beberapa bulan atau tahun gitu ya Momi Iya bener Kalau sesar kan gak boleh ngat-ngat berat Kayak gitu kan ya Langsung bingung ngurusin ya Enjoy lah mom Enjoy your life Pokoknya nanti abis melahirkan kan masih fokus ke AC dulu Makan dulu lah yang banyak Lihat lah nanti-nanti Kenapa jadi gitu kalau? Ya gak apa-apa lah Udah nih Lah udah nih Udah Jadi semoga bisa terjawab pertanyaan teman-teman yang mungkin menanyakan lahirannya nanti apa ya mom Semoga dilancarkan untuk kelahiran normal Ya pokoknya doain kita minta doain juga biar dideknya sehat Min Terus lahirannya lancar Lancar Semoga video ini bisa membuka pikiran kalian beberapa cerita dari teman-teman buat kalian juga Ya memang semuanya itu perjuangan ya tapi kalau kita bisa menikmatinya ya enjoy aja Tapi sebisa mungkin dinikmati aja gitu Bahkan hal-hal yang konyol pun bisa buat berkesan ya mom ya Meskipun kita bener-bener ngerasain tapi kita berusaha lupa menikmati Yes Jangan lupa like video ini Jangan lupa buat subscribe Terus nyalain notifikasinya Terus nyalain video ini ke semua social media kalian Oke untuk next vlog kita Jangan pernah bosen-bosen lihat vlog kita Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Normal ya Normal